musik 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 Pak Gu tadinya kalau memang Pak Gu berkena karena masih ada dena mungkin ya tapi kalau memang mau kalau bisa jangan satu-satu dalam semua jadi atur lagi dalam semua nah jadi gini kami ini selama 3 tahun saya itu kan membangun smart city itu 300 offer lumayan mahal 50 miliar nah saya ngitung itu kalau semua kan masalah kita kan sama lah ya khususnya untuk tingkat 2 saya udah hitung kalau semua mengeluarkan biaya yang yang sama untuk problem yang sama betul triliun-triliun pak saya bilang kasian nah jadi saya bilang ke tim saya berdua yang bagus-bagus dari kita kita hibahkan aja nah itu yang utamanya itu nanti jadi Pak Wa'li juga timnya shopping aja salah satu yang yang perlu dipelajari itu di budget ini Pak saya bisa menemukan dengan mesin canggih ini kegiatan-kegiatan oleh SKPD kita yang sebenarnya terlihat penting dengan judul-judul yang penting padahal pas dicet nanyamu sama JPJMD nanyamu sama Nawacita sama Abiyah nanyamu saya coret hampir 2 ribu pak setara dengan 1 triliun gitu untuk ukuran saya nah itu tahun lalu makanya kalau orang Bandung terus suka nanya Pak Wa'li 3 tahun banyak banget pembangunan dulu kemana jadi ketemuannya jawabannya tau aja sih dan ada yang lain-lain tapi intinya itu terus saya kemungkinan juga mau investasi ternakan sapi karena di kota itu kan konsumen semua kecepatan pertumbuhan konsumsi dengan produksi kan timpang kebutuhan kita di NTP naik terus kan naik terus dan kita agak khawatir juga lama-lama jadi ini pada akhirnya akan sambil daging dari luar terima kasih 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 apa guys apalagi itu terima kasih ini saya terima kasih terima kasih Bagaimana menurutnya tentang TGB Pak, Gubernur NTB? Ya Pak TGB mewakili generasi kepemimpinan Indonesia, usianya sama kayak saya, mirip-mirip lah ya, masih muda, kira-kira begitu. Menunjukkan anak muda juga bisa berprestasi dan sebagainya, ya saling mendoakan. Apa menariknya NTB tentang prestasi? Kan tanahnya subur makmur indah luar biasa, kan? Tinggal butuh duit aja, dan orang-orang yang mau kerja NTB bisa luar biasa. Di BIMA ini bawahnya emas semua, kan? Katanya tanah disumbawakan begitu. Jadi sebenarnya tinggal SDM ya, sumber daya manusianya kita perkuat, NTB insya Allah jadi provinsi yang makmur. Oke ya? Terima kasih. Sekarang ini satu lagi cohe kebijakan istotik. Sebatunya keren. Kebijakan istotik lain. Oh iya, pantuk. Kotec kayak gitu. Sekali lagi. Ya salam. Salam. Terima kasih. Hai. selamat menikmati